tohu fufa ini kalau di malaysia itu bang jajanan yang umum bang oh di malaysia ya? tapi kalau di indonesia itu jarang bang oh ini jajanan khas malaysia ya? iya, orang cines lah itu iya iya, kalau di malaysia namanya apa bang? tohu fufa? tohu fufa, kalau cines sudah pada kentera bang oke, gula ren, gula ren ya? kita kasih itu hati kalau misalnya dengan yang kembang taku yang biasanya itu apa bedanya bang bang? selamat sore teman-teman, nah kita lagi di jalan desa kapur nah, desa kapur ini ada salah satu konten yang menarik buat gue nah, namanya itu soju, nah soju itu air tahu harganya serba 7 ribuan nah, campurannya itu yang unik guys, nah kita lihat tentunya langsung ya nah, gerobaknya seperti ini nih, tuh minuman berbahan kedelai pilihan nah, jadi menu nya ini pakai apa tulis ini guys, nah jadi itu campurannya, si air tahunya itu soy cheese tea nah, ada soy cheese tea, soy green tea latte, soy salt caramel, soy vanilla ori, gula aren nah, kita mau cobain 4 menu yang recommended ini nah, langsung aja kita ngobrol ke mbak dan ambang nah, ini dengan abang siapa nih bang? bang Rian bang Rian, bang Rian ini jual minuman berbahan dasar air tahu nih bang ya? iya, dari air kedelai jadi, dari air kedelai ya nah jadi, semua minuman di sini pakai? sari kedelai sari kedelai manfaatnya nih apa nih bang? untuk susu kedelai sendiri kan lebih ada proteinnya ya bang ya dibandingkan dari pada air biasa gitu kan jadi, kita terpikir gitu loh untuk biar ada nutrisi yang orang juga suka gitu kan kita inovasi lah bikin kayak gini kan nah, ini apa aja nih kak? boleh terangin gak? ini kalau ini apa nih? ini cheese tea oh, ini cheese tea ya? nah, kalau ini tadi apa? ini green tea latte, salt and caramel salt and caramel terus, ini vanilla ori vanilla ori ya? jadi, campurannya itu di bawahnya ada susu kental manis di atasnya serbuknya itu ya serbuknya terus, apa lagi bang? terus, kita kasih air takut nah, ini air takutnya nih oh, ini air takutnya nih iya ini pakai boba-boba gitu gak sih bang? enggak kita memang spesialis soya bang soya ya? mungkin saya kasih abang satu ya tau pufa ini apa itu bang? tau pufa ini kalau di malaysia itu bang jajanan yang umum bang oh, di malaysia ya? kalau di indonesia itu jarang bang oh, ini jajanan khas malaysia ya? iya orang cines lah itu tau pufa itu apa bang? nah, dari kembang tahu hukum bang tahu iya ini udah lumayan banyak meminatnya bang dari awal gak suka kan orang lain makan, coba, coba, suka maka kalau di malaysia namanya apa bang? tau pufa tau pufa jajanan udah pada nanti bang pakai gula aren gula aren ya? kita kasih gula oke kalau misalnya dengan kembang tahu yang biasanya itu apa beda ya bang? kalau kembang tahu yang biasa kan pakai air tahu kembang tahu bang ya? iya kalau tau pufa ini memang khusus kembang tahunya aja oh, kembang tahu pakai susu pakai gula aren ya? iya tanpa air takunya ya? tanpa air tahu bang nah, kalau untuk tau pufanya itu sahabannya berapa bang? iya sama bang, 7 ribu 7 ribu juga ya? iya kita umumnya sih jual 7 ribu aja bang rata-rata 7 ribu ya? jadi terjangkau bang iya bang ide usaha ini dapatnya dari mana nih bang? pikiran? ini kan saya koki oh, koki dulunya nah, jadi pernah kerja di hotel di Jakarta iya di Pontianak nih udah beberapa hotel iya iya terus lahir di Ketapang iya iya itu bikin untuk Chinese Food Bank oh gitu jadi orang Chinese itu suka sarapan pakai tau pufanya oh cuma bedanya kalau Chinese itu yang asli Chinese ya iya makannya pakai kuah ayam oh jadi kayak makan bubur ayam gitu bang jadi pakai daun bawang pakai kuahnya kaldu nya tapi kalau di Indonesia sendiri kan lebih suka cendung manis iya betul jadi kayak minuman gitu bang ya iya ini prosesnya kayak gini ya kalau ini tau pufanya iya tau pufanya disini belum ada nih ya baru disini aja nih tau pufanya baru disini kayaknya bang karena memang saya pun nggak contek siapa-siapa gitu iya karena abangnya ini memang safe sebenarnya bang ya iya jadi semua jenis minuman ini udah di reset dulu bang ya udah dicoba dulu ya udah dicoba semuanya iya jadi komposisinya udah fast nih bang ya betul bang gue pakai susu UHT pakai susu UHT bang untuk ngasih rasa biar nggak terlalu manis oh ada kan ada flat kan ini soin ya soin ya buat temen-temen biar soinnya berkembang ya oke iya oh jadi ini dikocok-kocok dulu ya bang iya kocok supaya rasanya merah nyampur nyampur jadi sarannya itu cara minumnya sebelum di minum dikocok dulu bang ya iya jadi ini kayak ada menu hari ini gitu bang maksudnya apa bang iya beda-beda bang menunya bang iya biar customer nggak bosen kan jadi ada beberapa item yang kita ubah setiap harinya setiap hari bang jadi kalau misalkan kan nih habis nih ini kita ganti taro besoknya habis kita ganti jadi blueberry terus kita juga nggak terpetok semua bubuk bang kita ada sirup melon banyak bang rasanya itu banyak kalau pakai melon itu apa namanya soy melon boleh bang buat satu bang pengen lihat perusahaan soy melonnya ini lebih simple bang oke nggak apa-apa jadi ini kan jarang-jarang ada nih kan iya jadi kan ini kan abang tiap hari ubah-ubah menu terus ya iya nah ini soy melon namanya guys air tangunya nih kita jalan udah mau 3 bulan bang 3 bulan dari awal buka di sini terus dari awal buka di sini terus bang untuk bukanya dari jam berapa besok bang kita open jam 1 sampai jam sampai jam 10 10 malam jadi kalau ke sini itu paling aman di atas jam 1 ya lihat di jam-jam 4 gitu habis maghrib atau itu udah mulai ramai bang oh jadi ramainya itu malah selama grip bang ya iya jadi jam 5 nih jam 6 itu udah mulai ramai total menu bang yang ada di sini ada berapa bang kita relatif sih kebanyakan variannya itu ada 12 item 11 item gitu tapi ada beberapa yang sering berubah tiap hari ya iya karena kan orang itu pusing bang kalau menu kebanyakan itu iya betul bingung nggak jadinya bang ya bingung dia jadi kita kasih aja rekomendasi yang baik tapi menu utamanya nggak berubah ya menu utamanya menu utamanya iya sama yang kita yang paling kita ada apa sih yang umum ya bang iya yang ibu-ibu suka iya semua kalangan suka itu ada soy original soy original itu aman ya sama tadi itu yang apa tobu pa ah tobu pa itu kayaknya ada terus setiap hari ya iya ada ada terus ya itu memang ikon ya bang oh itu ikon ya sama soy original kalau ada nih orang yang pengen iya beli franchise nya rencananya bakal dijual kan untuk sekarang belum bang belum ya karena masih dalam tahap pengembangan oh iya tapi nanti bakal ada ya pasti ada kalau mau hubungin abang ini kemana nih biasanya nih kita langsung aja stay bang di instagram kita ada soy and you soy and you ya add soy and you ntar kalau mau kepo kepo langsung situ aja lah ya ada di gelasnya oke siap mau tau nih bang kalau per hari nih bang bisa habis berapa cup nih bang untuk soy and you ini bang kita relatif paling sampai 100 sampai 120 gitu lah karena kan kita stok terbatas oh gitu ya jadi emang stoknya sementara dibatasi dulu bang ya iya karena produksi soy nya ini paling banyak nih 15 liter bang makasih banyak nih bang iya makasih banyak pak semoga usahanya makin laris manis mantap ini dia soy and you nah soy and you ini sebenernya basicnya itu minuman kedelai kalau di orang-orang bilang kebanyakan tuh selain kedelai itu air tahu susu kedelai sama apa tadi namanya ya itu air kedelai oke ada beberapa jenis yang pengen kita coba yang spesialnya itu kata abangnya gini nih ini ini makanan jajanannya itu orang Chinese Malaysia yang suka makan kayak gini nih kembang tahu tanpa air jadi kembang tahu aja pakai susu kental manis dan dikasih gula merah air tahu dicampur sama karamel aduk guys tuh warnanya itu mirip banget sama kayak tai tea ya nah tapi ini sebenernya air tahu guys enak ternyata guys jadi rasa kedelainnya itu masih dominan banget terus creamy creamy dari rasa karamelnya terus bercampur dengan susu kental manisnya ya enak banget seger mantul ini recommended nih belum menurut gue ini enak gue bakal beli lagi nanti diaduk dulu guys aduk 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 oke cobain nah kalo menurut gue si cistinya ini tapi tergantung selera masing masing ya kalo gue berasanya cistinya ini masih berasa rasa serbuk cistinya itu ya nah rasa air serbuknya itu berasa jadi air serbuk dicampur sama tahu itu air tahu itu kayaknya masih berasa masih dominan rasa serbuknya oke diaduk-aduk dulu jadi warnanya itu agak putih ke ijo-ijuan tapi juga terlalu kelihatan ya nah harumnya kecuman ya harumnya aroma lemon melon maksudnya oke guys ini juga segar ternyata air tahu dicampur sama sirup melon melon itu seger segernya itu karena sirup melon itu seger ya harum dan seger jadi melon dan caramel ini enak ini juga enak tapi tergantung secara masing-masing tapi kalau buat gue ini lebih kayak berasa dominannya tuh si serbuknya lebih dominan oke guys tuh gula arennya di bawah guys kita aduk dulu guys ambil gula aren sama si susu kental manisnya dari bawah tuh tuh nah teksturnya seperti ini guys langsung aja kita makan bismillahirrahmanirrahim enak banget jadi eh ternyata si kembang tahunya itu dikasih gula merah sama susu kental manisnya enak banget jadi ini katanya kalau di cinanya itu dimakan pakai kembang tahunya dimakan pakai sup ayam nah kalau di sini dimakannya pakai gula aren ya habis seger-seger dijadiin minuman kalau sana jadiin bubur guys top banget jadi dari empat ini tiganya recommended banget buat cobain nah yang satunya ini serah tergantung secara masing-masing oke guys itu review dari gue jangan lupa buat di like komen juga di subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati